Pertama sekali saya mendengarnya, campur aduk rasanya. Ada yang senang, sedih, senangnya saya karena saya alhamdulillah ada takdir bisa ke sana. Dan sedihnya saya karena ada juga teman seperjuangan saya yang enggak keterima. Jadinya saya ikut sedih berpisah ke sana. Karena universitas di sana adalah universitas yang tertua di dunia. Nah untuk itu saya memiliki di sana juga karena lingkungannya di sana mendukung sekali untuk melanjutkan studi saya yang pertama berbasis santren dan di sana insya Allah bisa menyesuaikan diri. Dan juga Al-Azhar sudah mengeluarkan banyak ulama-ulama yang terkenal dan masyur di dunia Islam. Contohnya sendiri di Indonesia, seorang fasil terkenal yaitu Dr. Muhammad Qureshihab. Makanya saya tertarik untuk mengembangkan diri di sana. Sebenarnya persiapannya itu sudah lumayan lama. Dari pertama kali mendengar saya Adali untuk di sana kelas 3 semester awal. Jadinya saya mempersiapkan segala sesuatu yang seperti hafalan dan juga memperdalam insya'nya dan materi-materinya. Dan juga saya dan kawan saya mengikuti bimbel di sana. Di sana kami belajar banyak untuk membahas soal-soal dan lain sebagainya yang bisa mempermudah. Dan juga persiapannya sendiri sebenarnya sudah ada di alias saya. Kan saya juga Alhamdulillah di Madrasah Alian Hulu jadi program keagamaan. Nah di sana kita tinggal memperdalam lagi, melanjutkan soal-soalnya. Hampir mirip soal-soalnya sih kayak yang di soal-soal yang ada di Madrasah. Jadinya jangka untuk menyesuaikan. Cuma persiapannya tinggal ditambah dikit-dikit aja. Seperti memperbanyak latihan soal. Untuk tesnya itu ada di Wensa, di Surabaya. Tesnya itu ada beberapa sesi. Pertama itu sesi yang menjawab multiple choice. Ada 60 soal terus dan juga ditambah isai. Di sana kurang lebih 2 jam setengah untuk waktunya. Nah terus ditambah juga di sana ada hafalan. Jadi ditanyain hafalan. Nah itu ada berapa minima? Ada 2 jus di sana. Hafalannya yang harus ada. Dan juga maha warah bahasa Arab. Nah itu aja maha warah. Untuk soalnya sih, untuk tahun ke tahun itu berbeda-beda. Untuk tahun ini soalnya adalah mendeskripsikan gambar. Jadi untuk tahun kemarin itu seperti wawancara juga. Untuk fasilitas biasiswanya di sana sebenarnya ada biasiswa dan non-biasiswa. Nah untuk yang biasiswa ini ada 20 orang aja se-Indonesia. Jadinya full di sana. Ngepostnya full. Kuliahnya juga full. Dan juga kebutuhan sehari-hari juga dapat. Nah yang untuk saya sendiri Alhamdulillah dapat yang non-biasiswa. Di sana cuma kuliahnya aja yang free. Dan asramanya, apa-apanya juga tanggung sendiri. Jadinya cuma biasiswa. Udah hanya aja yang free. Triknya sih, apa ya. Mungkin memperbanyak doa aja. Memperbanyak usaha dohil batin gitu. Dan insya Allah juga minta doa-doa juga dari teman-teman. Sapa aja dah. Memperbanyak tawasun insya Allah gitu. Kalau juga pertama, minta ridho orang tua. Kalau udah dapet ridho orang tua, insya Allah yang lainnya dapet juga. Jadinya di memperbudah jalannya. Harapan saya sih, apa yang ilmu yang saya dapatkan. Pertama adalah bermanfaat bagi diri saya sendiri. Bermanfaat bagi pondok pesantren. Bagi masyarakat. Bagi Indonesia, bangsa, dan agama gitu. Soalnya berat mendapatkan ilmu terus gak di amalkan gitu. Kan jadi tandingan nanti. Semoga aja beraman-manfaat itu udah bukti aja dah harapannya. Berpengaruh besar sekali di sana. Soalnya saya udah 5 tahun belajar di sana. Dari pertamanya saya yang gak tau apa-apa itu Islam yang bener itu bagaimana. Alat yang baik itu bagaimana. Nah, di pondok pesantren itu udah didik sekali sama kiai-kiai, pengasuh, dan juga pengurus-pengurus. Dan titik terbesarnya adalah ketika saya di MA. Nah, di sana saya pertamanya gak tau baca kitab, gak tau bahasa Arab, gak tau apa-apa dah. Nah, setelah masuk di sana, berpengaruh sekali. Apa dah? Hmm, gak ada lingkungannya di sana. Gak sama di sana. Sehingga mempermudah saya untuk menjawab soal. Sehingga itu berpengaruh besar sekali terhadap diri saya. Satu kata untuk menurut Yadid. Terima kasih banyak. Terutama bagi penghasuh, bagi guru-guru, teman-teman. Karena sebagian besar jati diri saya berhasil diambil dari apa-apa yang saya peroleh dari menurut Yadid. Banyak-banyak sekali dukungan dari beberapa pihak. Selama dari orang tua yang men-support saya, terus memimbing saya, dan juga dari guru-guru saya, pengasuh, teman-teman, mustadah, sahabat-sahabat yang memotivasi saya, yang mana ketika saya don, dimotivasi lagi untuk semangat mengejar kuliah di sana. Sehingga Alhamdulillah dengan semua itu, saya Alhamdulillah keterima di sana. Pertama kali mendengar kabar bahwa putri kami diterima di Al-Azhar, kami bersyukur Alhamdulillah bahwasannya keinginan apa itu untuk sekolah di sana memang merupakan cita-cita putri kami terkabun. Jadi sesuai dengan apa yang diharapkan, makanya dari situ yang pertama kesan kami, Alhamdulillah bahwasannya itu sudah tercapai. Di samping puji syukur Alhamdulillah, di satu sisi senang, karena memang tidak semua bisa masuk ke situ. Di sisi lain ada perasaan sedih, karena sebentar lagi kabar sudah nyampe ke sana, lama mau balik pulang. Karena nunggu, mungkin nunggu kuliahnya selesai, tidak bisa ketemu langsung, karena itu sisi sedihnya. Harapan kami, bahwasannya putri kami nanti belajar sungguh-sungguh untuk memperoleh itu semua memang diperlukan kesabaran. Juga prihatin, satu karena memang kondisi di sana beda dengan di negara kita, kedua jauh dari orang tua, dan yang seterusnya juga harus mandiri untuk menjalankan kehidupan di sana. Pertama, ya harus serius, karena memang belajar itu tidak gampang untuk memperoleh ilmu yang manfaat. Kalau dapat ilmunya saja mungkin bisa, tapi untuk yang manfaat itu perlu perjuangan. Harus dengan ekstriar doa dan batin. Itu harapan saya tetap semangat untuk menjalani itu, dan juga harapannya tetap dengan rawaduklah untuk ke sana. Dan berdoa agar semuanya nanti mendapatkan ilmu yang manfaat untuk itu nyampe. Harapannya bisa menimba ilmu dengan tekun, kesabaran, karena itu sudah mempilihan dan harus kita konsisten dengan apa yang sudah kita pilih. Jadi kita harus punya rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah kita pilih tersebut. Saya rasa metode atau cara yang dilakukan di Nurijadid sudah berkembang besar, bagus, karena awalnya itu mungkin dulu merupakan pondok yang lama sekali dari awal, dari yang mungkin masih tradisional, yang sekarang berkembang, seperti menjermah menjadi yang sangat bagus. Saya sendiri juga di pertimbang di dunia pendidikan. Saya lihat perkembangan putri kami, yang sana sangat bagus. Tentunya hasil bagus, diperoleh dari metode, proses, dan semuanya dengan yang bagus. Itu yang saya rasakan. Pertama kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, karena sudah membimbing anak kami di sana, dan sampai sekarang pun masih ada, adiknya juga masih di sana. Ini rencana juga mau ke sana, mau tidak ke sana. Jadi saya bersyukur bisa menyekolahkan anak kami di pondok pesantren Nurijadid. Mudah-mudahan Nurijadid tambah berkembang, bagus, dan mencetak orang-orang yang berilmu dan beramal menjadi ulama yang solehak. Bisa membuat peradaban Islam yang di Indonesia berkembang lebih bagus lagi. Ya, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada pemasuk, ustadz, ustadz, dan semua pengelola Pondok pesantren sudah anak saya sudah diterima, dan sudah menimba ilmu di sana. Harapan saya semoga ke depan Nurijadid semakin sukses, dan bisa mencinta manusia-manusia yang berakhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir-akhir. Itu harapan saya. Terima kasih banyak telah men-support pilihan saya, men-support saya, men-hukum saya, dan satu kata, saya sayang ayah-ayah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!